Sistem online penerimaan peserta didik baru PPDB tingkat sekolah menengah pertama di Kabupaten Blora banyak dikeluhkan. Tidak hanya orang tua murid, pihak sekolah pun mengakui sulitnya sistem yang ada. Penerimaan PPDB sistem online tingkat SMP di Kabupaten Blora masih saja ada kendala. Di SMP 1 Blora, sejumlah orang tua murid mengaku kesulitan untuk memasukkan data ke sistem pendaftaran. Akibatnya para orang tua murid lebih memilih datang langsung ke sekolah untuk melakukan pendaftaran melalui petugas. Sulitnya pendaftaran online juga diakui oleh pihak sekolah. Menurutnya banyak orang tua murid yang kesulitan saat memasukkan data. Selain itu, adanya syarat melampirkan kartu keluarga saat mendaftar juga berpengaruh terhadap berubahnya zona calon siswa. Tapi karena ketidakmampuan orang tua. Apalagi mengandalkan anaknya kan masih lulusan SD. Lulusan SD kan tetap kesulitan. Lah orang tua ternyata juga kesulitan. Karena pertama kali memang kalau online sendiri tidak masuk, sulit. Tapi kalau sekarang mungkin sudah diperbagi-perbagi terus, ini mungkin sudah bisa lancar. Tapi banyak yang orang tua masih tidak yakin kalau Orang tekon diwini sekolah gitu. Kalau nggak datang ke sekolah sedih. Memangnya kemarin Yuna 3. Terus saya cek, saya suruh rubah. Katanya di pengumuman langsung Yuna 2. Jadi Yuna 3. Terus bisa dirubah. Dilihat dari jarak. Terus kesulitan lain. Terus kesulitan lain ya. Terus kesulitan lain ya. Terus kesulitan mudah. Ya, dibantu yang bisa. Terus kesulitan. Terus kesulitan. Terus kesulitan pada utaranya. Dalam PPDB tahun ini, SMP 1 Blora membuka 10 rombel dengan jumlah siswa 320. Dari Blora, Ananda Oktora, melaporkan. Terus kesulitan'm. Terus kesulitan. Terus kesulitan.